Intro Salam gue, salam sehat Selamat berjumpa kembali bersama dengan Danang Piel Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Koko Dan pagi ini saya di Kali Gendol Nah Kali Gendol ini merupakan sungai yang dulu dialiri lahar dingin dari Gunung Merapi Gunung Merapinya di sebelah sana Dan sungai ini dulu penuh dengan lahar dingin Sampai mungkin tingginya dari sini Arah sana itu mungkin 10 sampai 15 meter Dan ini saya berada di dasar Kali Gendol Dan ada beberapa air yang mengalir dan itu membuat jalanan licin Jangan sampai kita terpleset jatuh Jadi kita tetap harus Menjaga diri Safety ridingnya Jangan sampai nanti kita Mengalami jatuh atau kecelakaan Karena banyak Para sepeda Atau yang naik motor juga Kalau tidak hati-hati bisa jatuh terpleset gitu ya Jadi pagi hari ini Saya senang sekali bertemu dengan Mas Koko Yang Senang gue sendirian katanya gitu Solo riding Dan pagi ini Saya diajak untuk Menikmati jalur yang Luar biasa Mas Rutenya sahdu Rutenya ayah belusuan Dengan berbagai alam Apa keindahan alam Di sekitar Cangkringan yang luar biasa Oke kita akan terus Ikuti perjalanan gue Saya pagi hari ini Oke Salam gue Salam sehat Awalnya pagi hari ini Saya hanya bersepeda sendirian Dan Tujuannya memang mau ke Kali Gendol Nah di tengah jalan Saya bersyukur Bertemu dengan Mas Koko Yang menemani Dan justru menunjukkan Jalan yang Luar biasa Belusuan Mas Koko ini Dalam bersepeda Dia suka sendirian Atau solo riding Dan Memang dia senang Dengan rute-rute yang Belusuan Rute-rute off-road Karena kalau dilihat dari sepedanya Dia memakai Sepeda Downhill Pagi ini Saya ditemani oleh Mas Koko Dari kandang sehari Ditemani Di rute-rute Belusuan Dan memang rutenya Asik Sepi Sawah-sawah Jadi Sejuk segar Pas sekali Kalau Untuk Bersepeda Di hari minggu ini Jalanan sepi Sudah-sudah kita Menikmati Alam Perlisaan Juga menjaga Kesehatan Mematuhi Protokol COVID-19 Menjaga jarak Tidak berkerumun Mas Koko ini Biasanya juga Solo riding Tapi sudah Kemana-mana Masih muda Tenaganya Masih Oke Tenaga saya Sudah tenaga jadul Jadi ya Woles-woles saja Kita akan Menuju ke Daerah Berunggang Atau nanti Kita akan Meninjau Akan Menuju ke Wisata Aliran Rahal Lahar Gunung Merapi Jadi Tahun 2010 Merapi Mengalami Erupsi Yang cukup Besar Nah Kali Gindol ini Sebagai Sungai Yang Dialiri Lahar Paling Besar Sehingga Nanti Disana Banyak Dam Sabu Dan Sekarang Menjadi Wisata Yang Cukup Menarik Dan Nanti Kita akan Menuju Kesana Tapi Kita Lewat Sawah-sawah Belusuan Ini ada Temen Mas Pokok Dari Gandang Sari Yang Kan Menemani Saya Menuju Ke Dam Sabu Kalim Dari Ini sudah di daerah Cangkringa, Tung Merapi sudah kelihatan, disini harus hati-hati karena jalur truk pasir, banyak sekali yang melewati jalur ini. Nanti saya dan mas Koko akan ke Kali Gendol, sementara lewat jalur jalan raya ini. Kita sudah sampai di dam Kali Gendol, ternyata para Gweser juga banyak sekali ini di Kali Gendol. Ini Kali Gendol yang dulu dilewati aliran lahar waktu Gunung Merapi erupsi tahun 2010, dulu sungai ini penuh dengan lahar yang menutupi sungai. Kalau tadi di sana itu perkampungan banyak yang kena lahar dingin dan tertutup oleh lahar. Dan tadi ada museum yang mengenang kampung-kampung yang kena aliran lahar dari Gunung Merapi. Hari ini para Gweser banyak sekali yang datang mengunjungi dam Kali Gendol. Dan itu truk-tuk juga masih mengambilin pasir dan batu. Ini mas Koko yang jadi guide-nya saya. Terima kasih mas Koko ya. Wah sudah menemani quest di Kali Gendol. Kita mau menuruni turunan menuju ke Kali Gendol. Tapi saya tidak berani kalau sekalian syuting jadi sementara kita matikan dulu kameranya. Kita akan menuju ke bawah di dasar Kali Gendol. Kita sudah sampai di dasar Kali Gendol. Nah kita lihat batu-batunya sangat besar sekali. Dan batu-batu besar ini dulu berasal dari Gunung Merapi. Wah ini jalannya asik sekali. Teruk-teruk mengambil pasir dan batu di atas. Kita mau menyusuri Kali Gendol yang jalannya off-road. Jadi perlu hati-hati ini. Ini Kali Gendol. Pagi ini para Gwester cukup banyak yang datang ke sini. untuk menikmati perwisata di Kali Gendol. Ini warung-warungnya belum buka. Ini kalau ke kiri ke arah Kelangon. Tapi hari ini kita tidak ke Kelangon. Kita akan balik kanan saja. Di bawah kanan. Ini rombongan Gwester ini. Mau bunuh juga Kelangon kemungkinannya. Kalau Minggu memang daerah sini banyak sekali. Halo lor. Kelangon, Kelangon. Yuk. Ini juga Dam Kali Gendol di Sabu Merunggang. Nah itu ada batu besar di tengah jalan. Yang dulu batu besar itu terbawa oleh lahar Gunung Merapi tahun 2010. Nah ini prastasinya ada. Ini cukup lama sekali. Hari ini para Gwester kumpul di sini. Jadi sekarang menjadi tempat wisata. Mobil-mobil juga datang ke sini untuk berwisata menikmati hadiran sungai Kali Gendol. Oke sahabat Gwester semuanya. Kita akan pulang sampai di sini saja untuk Gwester kali ini. Karena sudah cukup puas untuk perjalanan wisata aliran lahar Gunung Merapi di Kali Gendol. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam Gwester. Salam sehat. Sampai jumpa.